Nomor 11 Sebuah peluru bermasa 100 gram ditembakkan dengan kecepatan V pada bidang balok yang bermasa 0,9 kg Yang diikatkan pada seutas tali Kemudian peluru menancap pada balok dan naik setinggi 0,8 meter Lihat gambar Nilai V adalah A. 80 meter persekon B. 60 meter persekon C. 50 meter persekon D. 40 meter persekon E. 30 meter persekon Soal ini menggunakan konsep momentum Untuk menyelesaikan soal, diilustrasikan gambar sebagai berikut Besar kecepatan peluru yang tertancap pada balok adalah V aksen sama dengan akar 2GH sama dengan akar 2 dikali 10 dikali 0,8 sama dengan 4 meter persekon Catatan Benda setelah tumbukan menyatu Hukum kekekalan yang berikutnya Hukum kekekalan yang berlaku adalah M1 kali V1 ditambah M2 kali V2 sama dengan M1 ditambah M2 kali V aksen 0,1 V ditambah 0,9 kali 0 sama dengan 0,1 ditambah 0,9 dikali 4 V sama dengan 40 meter persekon Jadi jawaban yang tepat adalah D Nomor 12 Sebuah benda jika dimasukkan ke dalam minyak A yang masa jenisnya 0,84 gram per cm3 Ternyata beratnya berkurang 7 N Tetapi jika dimasukkan ke dalam minyak B, berat bobotnya berkurang 6 N Maka masa jenis minyak B adalah Soal ini menggunakan konsep fluido statis Pada soal diketahui masa jenis minyak A Sebagai Rho F1 sama dengan 0,84 gram per cm3 Dan gaya angkat sebagai F1 A1 sama dengan 7 N Ditanyakan masa jenis minyak B jika F2 A2 sama dengan 6 N Syarat benda tenggelam berdasarkan hukum artimetris adalah WU per FA sama dengan Rho B per Rho F Maka dari rumus tersebut dapat dilihat hubungan antara masa jenis jat cair Dengan gaya angkat adalah berbanding lurus Sehingga soal ini dapat diselesaikan menggunakan rumus FA1 per FA2 sama dengan Rho F1 per Rho F2 Rho F2 sama dengan 0,72 gram per cm3 Jadi masa jenis minyak B adalah 0,72 gram per cm3 Jawaban yang tepat adalah B 13. Sebuah Venturimeter tanpa manometer Dengan luas penampang besar dan kecil masing-masing 5 cm persegi dan 4 cm persegi di aliri air Jika ketinggian permukaan air pada kedua pipa adalah 45 cm Maka kecepatan air memasuki pipa Venturimeter adalah A. 25 ms B. 9 ms C. 5 ms D. 4 ms E. 3 ms Menggunakan konsep fluida dinamis Pada soal diketahui sebuah Venturimeter tanpa manometer dengan A1 sama dengan 5 cm Persegi A2 sama dengan 4 cm persegi H sama dengan 0,45 m G sama dengan 10 ms2 Ditanyakan kecepatan air memasuki pipa sebagai V1 Soal ini dapat diselesaikan dengan rumus berikut ini V1 sama dengan akar 2GH per A1 per A2 dikuadratkan dikurangi 1 Sama dengan akar 2 x 10 x 0,45 per 5 per 4 kuadrat dikurangi 1 Sama dengan akar 9 per 9 per 16 sama dengan akar 16 Sama dengan 4 ms Maka kecepatan air memasuki pipa sebesar 4 ms Jadi jawaban yang tepat adalah D Nomor 14 Panjang batang rel kereta api masing-masing 10 m dipasang pada suhu 20 derajat celcius Diharapkan pada suhu 30 derajat celcius rel tersebut saling bersentuhan Koefisien mulai rel kereta api 12 x 10-6 per derajat celcius Jarak antara kedua batang rel yang diperlukan pada suhu 20 derajat celcius adalah Soal ini menggunakan konsep pemuaian Pada soal diketahui L0 sama dengan 10 m T1 sama dengan 20 derajat celcius T2 sama dengan 30 derajat celcius Alpha sama dengan 12 x 10-6 per derajat celcius Ditanyakan jarak antara kedua batang rel sebagai delta L Soal ini dapat diselesaikan menggunakan rumus pemuaian panjang sebagai berikut Delta L sama dengan L0 x alpha x delta T Sama dengan 10 x 12 x 10-6 x 30-20 Sama dengan 12 x 10-4 meter Sama dengan 1,2 mm Maka jarak antara batang rel adalah 1,2 mm Jadi jawaban yang tepat adalah C Nomor 15 Nomor 15 0,5 kg balok es dengan suhu minus 40 derajat celcius Dimasukkan ke dalam bejana yang berisi air 1 kg bersuhu 50 derajat celcius Jika bejana tidak menyerap kalor Kalor jenis es 0,5 kg per gram derajat celcius Kalor jenis air 1 kg per gram derajat celcius Kalor lebur es 80 kg per gram Maka keadaan akhir campuran tersebut adalah A. Es seluruhnya dengan suhu 0 derajat celcius B. Es dengan air dengan suhu 0 derajat celcius C. Air seluruhnya dengan suhu 0 derajat celcius D. Air dengan suhu 4 derajat celcius E. Es dengan suhu 4 derajat celcius Soal ini menggunakan konsep kalor Pada penerapan asas black Benda yang suhunya tinggi melepas kalor Dan suhunya rendah menerima kalor Pada soal ini terdapat 2 zat yang dicampur Yaitu balok es dan air yang masing-masing masanya 50 gram dan 1000 gram Suhu balok es mula-mula minus 40 derajat celcius Dan suhu air mula-mula 50 derajat celcius Ditanyakan keadaan akhir campuran tersebut Soal ini termasuk soal analisis Sehingga kita harus menentukan suhu akhir campuran Terlebih dahulu menggunakan persamaan asas black yaitu Ki lepas sama dengan ki terima M1C Air dikali T1-TC Sama dengan M2CS Dikali 0-T2 Ditambah M2L Ditambah M2C air Kali TC-0 1000 dikali 1 Dikali 50 min TC Sama dengan 500 dikali 0,5 Dikali 40 Ditambah 500 dikali 80 Ditambah 500 dikali 1 kali TC 50 min TC Sama dengan 10 Ditambah 40 Ditambah 0,5 TC 1,5 TC Sama dengan 50 min 50 TC sama dengan 0 Ternyata didapatkan suhu akhir campuran 0 derajat celcius Sehingga keadaan akhir campuran seluruhnya adalah air dengan suhu 0 derajat celcius Jadi jawaban yang tepat adalah C Terima kasih telah menonton!